Terima kasih Ini video sebenernya agak beda ya Karena disini kita gak ada bahas-bahas Hacking, technical, apapun Disini kita pengen ngobrol santai aja ya Sama hanker sebenernya nih Hacker top 1 Salah satu program di Hacker Yang udah sukses banget sekarang nih Gila emang Sepuh Siapa namanya disini? Tau lah ya mukanya siapa namanya Ada King Agil Apa kabar King Agil? Baik alhamdulillah Ini kita agak awkward banget sebenernya Bikin video kayak gini ya Iya loh Ini di record loh Kayak aneh aja gitu loh Kayak ada opening gitu kan Kayak aneh aja sebenernya Iya lah aneh Tapi kita ini ngobrol santai aja ya Kita gak Ya ada topiknya sih Topiknya disiapin Cuma kita ngobrol ngalor ngidul aja ya Setiap peralatan Ini kita juga gak tau Mau sampe berapa lama ya ngobrol ya Hmm Kayak gitu Akhirnya kita ngobrol aja loh ya Dimana dari perkenalan dulu ya Mungkin Udah pada ada yang kenal saya belum Nih masih ya Udah kenal mungkin ya Kalo nonton di Meta mah Ya saya biasa yang bikin video ya Berarti ini Perdana nih Facecam Pake facecam Pake muka di video Meta 4sec ya Ya mungkin temen-temen udah tau ya Nama saya Faras lah Yang biasa Bikin video di Meta 4sec lah Yang Eh udah lah Pasti suaranya udah pada familiar kan Apalagi kalo sering nongkrong di Discord Yang di kanan juga ini pasti Di kanan saya dari sini nih Di kanan nih Yang paling Udah terkenal juga lah Di Discord Member lama Udah Sukses banget lah sekarang Ngacor emang Siapa lu ya Silahkan perkenalkan diri dong Nah perkenalkan ya Sebenernya nama aku itu Nur Safjati Il Akmar Sebenernya dipanggil Agil Kayak gitu ya Kalian gak usah nanya kenapa Ya gitu ya Pokoknya gitu aja Dan aku pun Sebagai ini ya Apa namanya Content creator di Youtube nya Leji Cyber Security Kalo kalian nonton tuh Kalian bakal tau gitu ya Leji Cyber Security Seperti itu Jadi gak bakal asing juga kan Kayak gitu sih Untuk perkenalanku Udah ini lah ya Udah terkenal lah Di kalangan anak-anak meta Pasti tau juga Leji Cyber Alhamdulillah ya Iya loh Udah Gacor Mungkin sebelum mulai Kita kasoh dulu bakal gini-gini Kita bajunya kembaran Kita pake baju kembaran Iih Baju hanker Baju hanker guys Kalian yang gak punya ini Bukan hacker guys Harus punya ini dulu lah Minimal Bukan hacker kan Jengelang 10 juta ya Harganya Karir limited edition Baju ini limited edition Cuma didapetkan oleh Peserta meet up Tiga ya Meet up ketiga Meet up ketiga Tapi gratis kan Gratis gak banyak Iya loh Padahal Kemarin tuh 100% Iya kalau misalnya kemarin tuh Kalian ikut gitu ya Dapet baju Dapet merchandise Dapet duit pula Nah Apa yang kurang coba Iya dapet voucher Masing-masing nanya aja Dapet Iya Nanya-nanya hal-hal simple aja Dapet ya itu loh Iya makanya Itu lah Yang datang pasti dapet kaos ini Yang datang pasti Pasti Kaos ini Etical Hacking Community Jadi mungkin pembahasan pertama Kita ngomongin meet up dulu Kali Bang Agil ya Yang meet up kemarin nih Yang baru banget Dijalanin kemarin nih kan Yang kebetulan Bang Agil jadi Tar sumber ya Ini mungkin yang belum tau Kayak gimana Flyer ntar kita munculin di video nih Ntar muncul disini Iya Nah itu dia Itulah udah keliatan kan ya Itu dia Flyer meet upnya Dokumentasi-dokumentasi Ntar juga dimunculin di video Nah muncul Ntar di video Udah kayak youtuber-youtuber gitu ya Iya Kayak youtuber-youtuber banget Gila Hacker jadi youtuber guys Nah jadi Gimana Met up kemarin Bang Agil Pengalamannya gimana Jujur Seru ya Seru banget Gila gitu Kayak Apa namanya Yang nonton-nonton tuh Awalnya Awalnya pada kaku Awalnya ya gitu Pas lama-lama nih ya Udah mulai Panas-panas-panas Wah Nanya mulu Buset Nanya mulu ya Nanya mulu gitu Malu-malu kan ya Hacker maker kan Di kamar doang ya Di kamar Buka berbsit ya Terus Nyalain linux Sekarang disini Bersosialisasi Kaku Tapi Yang gak butuh waktu lama Akhirnya cair juga kan Apalagi pas game Terus pas twist Tengah jawab Dapet merchandise tuh Iya loh Itu wah rambat banget Gila Berapa ya Kemarin Hotel berapa ya bang Akhirnya Total apa Peserta Peserta yang datang Peserta kayaknya Ada deh Lebih dari 40 deh Lebih Kemak kan Sebenernya kan Metaforsek itu Metaf kemarin itu Dia Open registration Sampai 50 ya Cuma peserta yang hadir itu Total 45 ya Berserta yang datang Oh 45 Citar segitulah Jadi ada 5 orang Lebih 5 orangan lah Gak hadir Gak hadir Kalo ditambah panitia Mungkin bisa 60-70 orang Rame banget ya Masih oke lah Gila Iya Dapet makan gratis lagi kan ya Komputas manil lagi kan ya Bikin acara meet up gratis Makan gratis Minum gratis Dapet kaos gratis lagi Ilmu pun Dapet Makanan deh Ada baso Ada Nasi juga Ada apa lagi Waktu itu ya Somai 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 Nah itu deh Sompong Sompong Itu banyak lah Seru lah Seru sumpah Biar kita Kita bisa ketemu Sama orang-orang yang Lebih Apa ya Lebih Kece Gitu kan Lebih jago Gitu kan Dan terus Aku sukanya disana tuh Dia gak mandang umur Sumpah Kayak Akun ya Aku nih umur masih Tergolong Masih Muda ya Walaupun mukanya gini Ini muda nih Gitu ya Tapi Agak Nggak nganggap Ini Nggak anggap Hal tersebut Kayak apa Kayak halangan buat ngobrol gitu Gak ada Betul Kita ngobrol asik-asik aja kan ya Bahkan sebenernya ya Kalau Ya mungkin pas acaranya Ya seru lah ya Apalagi dapet ilmu dari King Agil kan Ilmu Dari top 1 Bikwiti all time Itu seru Itu emang seru banget Apalagi saat game Cuma menurutku sih Yang paling Asik sebenernya Setelah acaranya Justru ya Yang kita Akan makan Ngobrol-ngobrol Sampai teman-teman gitu ya Disitu kan Apalagi Gimana gitu lah Gimana lagi Pokoknya kan disitu Pas udah setelah acara tuh Kan kita ada yang dimana Kita tuh Ngobrol-ngobrol lah Semuanya ngobrol-ngobrol Nyantai Entah diskusi sambil makan Dan lain-lain gitu Nah disitu tuh Enaknya tuh Kita tuh bisa sharing-sharing Banyak banget lah Sama teman-teman kita Gitu yang lebih Jago gitu Yang ada yang Kerja sebagai pentester Ada yang sebagai baganter Dan wah Kece banget lah Asli Sumpah Apalagi ini ya Yang seru tuh Kita bisa ngeliat Wujud asli Orang yang biasanya Memuncul di discord Bener Bener banget Kita bisa melihat Sebuah sosok Yang biasanya Ngomong doang di discord Nah itu tuh Sumpah Melihat sosok Yang sering dapet Na Sering dapet duplikat Marah-marah Tengah aslinya begini Bener banget Sumpah Ini yang sering aktif di discord Pasti relate nih Orangnya siapa ya Masih tau lah ya Ini orangnya banyak omong Gini kalo di discord Tapi seru sumpah Seru-seru Seru banget sih Parah Metap itu Apalagi acara tuh Sampai bener-bener Semua bubar itu Abis asar Jam 3 jam 4 pun Masih ada Masih pada ngobrol-ngobrol Jadi acara tuh dari pagi Jam 9 ya Jam 9 Sebenernya agak ngaret dikit sih Kita mulai setengah 10 Berdatangan Tapi paling banyak datang tuh Jam 10 jam 11 tuh Udah tamai banget tuh Udah full sheet lah semuanya Tapi waktu kemarin tuh Siapa sih Yang datangnya kecepetan tuh Oh banyak itu Datangnya cepet banget Belum Belum aja Mulai tuh Langsung datang Udah jam 10 udah datang Ada lagi yang datangnya Ketelatan Jam 11 Tengah 12 Baru datang Tapi gapapa lah ya Yang pasnya itu acara Seru sih ya Seru sumpah Ntar Tahun depan ada lagi lah ya Sangat Sangat disarankan Kalian untuk ikut Event-event Kayak gini Kayak apa namanya Meetup gitu Terutama di meta Kayak Kalian bisa dapet ilmu Terus juga Banyak temen-temen yang asik juga Sebenernya gitu Jadi Kalian gak usah Bisa nyari relasi Iya Ilmu gratis kan Ilmu bug hunting Terus ilmu CTF juga kemarin ya Belajar CTF Iya CTF juga Gitu kan Jadi Istilahnya Datang kesana tuh Kita gak perlu modal ya Cuma butuh Transport aja Transport doang paling Perut kosong Makan Terus Nambah ilmu Nambah ilmu Nanya Dapet duit juga Iya Ada yang mana ngetek tuh Kan dapet voucher kan 50 ribu ya Sekali nanya ya Ada yang total dapet 100 ribu apa 150 gitu ya Dia ngetek Meta Forcec di IG Itu voucher langsung dipake Buat belanja Di Alphamart Oke Apa nih Berarti Gimana nih Kita lanjut ya Lanjut Berarti klien Yaitu Kita langsung mulai ke intinya aja Tentang Pak Puunti dulu kali ya Hmm Gimana nih Gimana nih Bang Agil Mau yang Nyantai-nyantai dulu Apa yang Dalam-dalam dulu nih Itu aja Nyantai dulu kali Nyantai Nyantai ya Bang Agil dulu deh Bang Agil Sekarang umur berapa Oke Aku umur sekarang 19 Mau ke 19 Baru lulus Baru lulus kan Baru lulus Baru lulus banget aku Jadi Bang Agil baru lulus SMR nya Udah sejago ini kan Gimana nanti gitu Mungkin Bang Agil tuh Start di Cyber Security dulu deh Sebelum Bang Bonti Start di Cyber Security tuh kapan Oh Pas masuk ke dunia Cyber Security Ini cukup Cukup menarik ya Sebenernya Aku gak pernah Ya gak pernah bahas hal ini Sebelumnya gitu ya Bahwa Dulu tuh Aku pas masuk ke Dan Cyber Security tuh Cukup kelam Kelam Gak banget 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 lah pokoknya Pokoknya Kalau kalian tau Defensor Kayak gitu-gitu Ya Itulah pokoknya Itu awal mulai tuh Pas SMP SMP kelas 1 SMP kelas 1 tuh Aku mulai belajar Tentang hacking-hacking Masuk ke Grup-grup gitu lah Entah di Facebook Entah di Whatsapp Kayak gitu-gitu Dan disitu Jujur Cukup Ngeselin ya Ngeselin tuh karena Kita tuh dia Gak ngasih Apa Anak-anak komunitasnya tuh Gak ngasih Gak ngasih ilmu lah Ke kita tuh Jadi kayak Apa ya Kayak cuman sombong-sombong doang Kayak cuman show off-show off doang Gitu loh Kagak ada yang ngasih ilmu Secara bener-bener Free gitu loh Kayak gitu Ada Ada sih Beberapa gitu Cuman tergolong jarang banget lah Gitu sumpah Ya Apa nama timah Bandung blackhead tim Enggak ada Gak guys Pokoknya ada aja Enggak jangan lah Jangan spill-spill gitu lah Jangan lah Bahaya bayar kita diserang lagi ya Iya Aduh Ntar Ntar kita di Ini Dimusuhin blackhead Dimusuhin blackhead Ntar jangan lah Jadi itu grup isinya Device-Divacen lah ya Tanem shell gitu-gitu ya Iya Kayak gitu-gitu Tanem-tanem shell Terus Ya Device-Divac Terus Nge-mirror ke zone H Kayak gitu-gitulah Berpengalaman sekali Sepertinya Itu dulu guys Tapi itu dulu ya Sekarang udah SMP itu berapa ya 18 lah 18 kayaknya Oh Kayaknya segituan deh Terus Titik balik Bang Agil Toba tuh kapan Titik balik Sadar bahwa ini tuh Cyber security tuh bisa lebih baik gitu Iya Gak harus Titik balik Titik Pas Toba Pas Aku Kelas 1 SMK SMK Ya Disitu Aku tuh Ingin ngulik-ngulik lagi ya Soalnya cyber security Soalnya dulu tuh Pas zaman-zaman Pas SMP Sampai ke kelas 1 SMK tuh Kayak apa ya Belajarnya tuh kayak loncat-loncat lagi Kadang belajar Kadang enggak Kayak gitu Kayak enggak Gak tekun lah intinya Nah terus Pas di SMK kelas 1 Aku pengen dioban Tekunin lagi Nah aku carilah komunitas-komunitas Aku gabung komunitas-komunitas Dan aku pun nemu komunitas meta nih Dan Waktu Pertama kali masuk Saya dituduh Sebagai blackhead Itu memang Dari Dari suaranya tuh Seperti suara-suara blackhead Suara-suara blackhead Berita awal-awal Itu berarti tahun 2002-an ya 2002 ya Kayaknya ya 2002-200 2002 iya 2002 itu Waktu itu inget banget ya Waktu itu saya lagi voice Sama Anak-anak lama lah Kayak Bang Kira Dan lain sebagainya ya Tiba-tiba Ada seorang Dengan nickname Agil Terus pake pepenya Pepenya Azizi Waktu itu tuh Tiba-tiba Tiba-tiba Ngomong Tiba-tiba Asal nimbrung Waktu itu Pembahasan pertama Kalo gak salah Membahas tentang Bad USB Oh iya Terus Si Agil ini Dia tiba-tiba Nimbrung Ngomong seolah-olah Dia berpengalaman Dalam melakukan kejahatan Hal criminal Kayak gitu loh Aku memang gak cuci gitu loh Kalau saya tanyain Tentang defense Dia kayak tau banget Terus Wah ini orang black hat ya Tapi emang harus diakui Bener sih Dulu kayak black hat sih Makanya dituduh Aku sampe ditandain tuh Sama temen-temen Kayak si Bang Nur Kayak gitu Nandain aku tuh Iya Ditandain Sebagai black hat Sebagai black hat Iya Tapi Disitulah Mulai apa namanya Diarahkan Kayak yang lebih baik Gitu Dikenalin lah Ke apa namanya Ke platform-platform Gitu Kayak di HackerOne Bakrot Swihack Nain-lain Itu mulai dikenal-kenalin Kayak gitu Dan aku pun mulai Jujur ya Pas awal mulai Kali masuk ke platform tuh Susah banget Beda banget lah Sama Dulu-dulu pas Jaman-jaman Ini ya Jaman-jaman Nge-device Kayak gitu Itu beda banget Karena kan kalo dulu Kita tuh hanya Apa ya Hanya menggunakan tools Gitu kayak Apa Automation tools Kayak gitu-gitu doang Gitu loh Yang langsung upload shell Kayak gitu-gitu loh Kayak Contohnya ada salah satu tools Tapi gak akan aku bahas juga Jangan deh Ada Salah Satu tools Pokoknya ada XML RPG Nya Nah Jangan deh Jodol banget ya Pokoknya Berbau-bau Dengan WordPress Itu ya Terus-terus brute force Yang buat Bypass admin Terus ujung-ujungan Terbaik Sendex Baik Ya Kayak gitu Itu dulu Nah Kalo semisalnya DAPA-nya tinggi Dijual Tau-taunya kan ada yang lebih jago Mulai ngata-ngatain Gis-jang-gis Cuma makin kesini Makin sering nimbrung kan Akhirnya Wah ini Kayaknya dia bukan blackhead nih Blackhead cobat Waktu itu tuh Yaudah Terus akhirnya Awal-awal ya Pasti Mainnya VDP T-shirt dulu Iya Main VDP T-shirt gitu kan Cari-cari sertifikat Dan lain-lain Nah Biasalah Kan waktu itu Mas di sekolah tuh kan Kayak Wah aku pengen nih Apa namanya Kedepan Kelapangan Gitu kan Bilang Wah aku tuh Dapet prestasi Dan lain-lain Gitu kan Ya masa sih Gak pernah sama sekali Gitu Dari SD Sampai SMK Gitu kan Gitu Betul ya Awal-awal juga Ya Sama Saya juga termasuk ya Awal-awal tuh Sebelum Mainan bak Bunti yang nyari dollar Ya kita sama ya Seperti yang Teman-teman mungkin Yang baru belajar Mainan bak Juga nyari-nyari Sertifikat G-shirt sih Jari-nyari G-shirt Karena ya itu Ya Bukan apa ya Gak bisa dipungkiri Bahwa itu Paling gampang kan Iya Paling gampang Model nukle ya Model nukle Kita tinggal semalaman Tidur Pagi-pagi Wah Dapet nih XSS SQL inject Sensitive data Kan Lumayan ya Terus Tapi sekarang Lagi sering Dibercandain Orang-orang Dimein-mainan VDP Gitu Iya lah Mungkin ya Teman-teman mungkin Yang mainan VDP Bisa coba Main ke Bak Bonti ya Ya Supaya Ya Supaya kalian Gak buang Apa ya Disebutnya Gak menghabiskan Waktu-waktu Yang bener-bener Inilah Jadi kalian tuh Bisa mendapat Manfaatnya Lebih besar Lagi itu Ya ada manfaatnya Si dapet sertifikat Gitu kan Cuman lebih kerasa Kalau dapetnya duit Gitu Betul Apalagi kalau Misalnya sekarang ya Mungkin kita Lanjut ngobrol tentang VDP dan Mbak Bonti Ini sebenarnya Menarik juga ya Untuk dibahas ya Jadi mungkin Buat teman-teman Yang belum tau ya Mungkin kita sedikit Sharing dulu ya Tentang Perbedaan VDP dan BBP Kalau VDP itu kan Singkatannya Voluntary 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 Apa sih D-nya tuh apa ya Main di VDP Ya apalagi Dapetnya Poin Iya Dapet banget T-shirt pun ya T-shirt di Indonesia Masuknya VDP Tapi VDP-nya Lebih baik sebenarnya Dibandingkan VDP Di luar ya Di Indonesia Masih dikasih Sertifikat Lumayan Buat wakil audio Gitu-gitu kan Jadi ya Masih Bisa kita kasih Applause Bahwa Mendingan lah ya VDP-nya Kayak di luar Yang ngasih Penghargaan apa-apa Cuma Poin gitu Atau kalau Fem Sertifikat Lumayan Terus kalau VDP itu Bug bounty Bug bounty programnya Ya kayak Bug bounty yang dibayar gitu Kayak dapet Bug report Bayar Bedanya gitu Cuma Lagi agak sensitif ya Iya Terutama Meta 4x sih Lagi Lagi-lagi Ini nih Lagi mulai-mulai Apa ya Ini lah Perselisihan Antara BPP Dan VDP Iya Di Twitter pun banyak ya Iya Di Twitter pun Sampai rame Gila Betul Antara orang VDP Dan ini Gimana Mbak Agil Ceritain mungkin tuh Gimana ya Scenario awal VDP versus BBP Ini ngomongin orangnya Atau gimana Jangan dong Itu kan banyak Orang-orang BPP gitu kan Gini Kan Apa ya Karena mungkin ini ya Apa namanya Ngira nih orang nih Kan kalau di hacker 1 tuh Kan ada yang namanya Leaderboard kan Nah di leaderboard itu Kita tuh Saling kejar-kejar Poin gitu loh Dan Dan ternyata Yang di Apa namanya Bagbunti program Sama VDP Itu Lebih susah yang di Bagbunti program Dibandingkan yang VDP Gitu Karena Yang di VDP Itu jarang orang cari Nah Terus kan Tiba-tiba Ada yang naik Poinnya cepat banget Gitu lah Karena main di VDP Dan terus Anak-anak yang main di Bagbunti program Ini agak-agak Kesel juga gitu kan Kenapa dia bisa Cepat naik Gitu kan Dan ternyata dia tuh Main di VDP Seperti itu Jadi Di inilah apa ya Di ributin lah gitu Pokoknya Betul Jadi intinya Yang VDP itu kan Lebih gampang ya Karena kan Saingannya gak terlalu banyak ya Ya Jadi Dan di hacker Kalau di hacker one Kita ngomongin hacker one deh Di hacker one Kalau kita nge-report bug di VDP Program yang VDP Yang gak ngasih bunti itu Kita kan dikasih rewardnya Poinnya Dan itu Dikasih poinnya bisa banyak Bisa nambah terus kan Iya Jadi Ada tuh Di leaderboard global Waktu itu sempat ada Mau kah ya Kalau gak usah Mau kah deh Namanya deh Dia itu dia Ternyata dia emang mainnya tuh Full VDP Banyak di VDP Dia main VDP Sampai jadi top 1 global Setelah dicek Ternyata dia emang Jarang Atau mungkin gak pernah Main di bug bunti Mainnya VDP terus Nah disitu dia Hacker-hacker yang main BBP itu Pada merasa apa ya Pada merasa mikir Wah ini ternyata orang Buck Hunter ada ya Yang dia kerja gak nyari duit Cuma nyari poin Kan kayak gitu ya Jadi kesannya apa ya Sebenernya gak salah juga sih Gak salah Cuman kayak gimana aja Kayak buang-buang waktu gak sih guys Sayang sebenernya sih Skill kita Yang kita punya kan Gak gratis ya Kalau kita manfaatkan Di program yang VDP terus Kan sayang juga kan Tapi kecuali Kalau misalnya Dia tuh udah masuk ke perusahaan Gitu loh Dan Dia tuh Tidak diperbolehkan Untuk main bug bunti program Ya siapa tau kan Gitu Atau mungkin emang pengen Nyari portfolio Ya mungkin Hall of Fame Gitu-gitu kan Cuma Kita nyaraninnya Main bug bunti aja ya Karena Kili kita gak gratis gitu Iya tuh Ya sebenernya gak salah sih Kalau kamu mau main VDP Mau main bug bunti Terserah-terserah kalian gitu Tergantung kalian Intinya kalian pengen Pengen apa ya Dapet money Atau enggak gitu Iya Cuma kita sarankan sih Bug bunti sih Iya Karena Dengan Banyaknya orang yang Banyaknya orang yang bug bunti Dan meninggalkan VDP Program VDP Akan semakin berkurang gak sih Iya kayaknya Itu pindah ke bug bunti semua Iya kayaknya Bagusan kayak gitu gak sih Jadiin bug bunti aja lah semua Apalagi kok udah Jadi top 1 ya Mungkin kita lanjutin deh ya Bahas tentang Hacker One Terutama Suatu program Yang bernama Ubiquity Program kesayangan I love you Tirek Oke Jadi Buat yang belum tau Ada perusahaan namanya Ubiquity ya Ubiquity itu sebenernya Perusahaan jaringan ya Basicnya Dan dia itu Open bug bunti Di Hacker One Dan open bug bunti Di Hacker One Ternyata Si Ubiquity itu Diserbu kan Sama Anak-anak meta Ternyata Dan yang Bukan ternyata Dan ternyata Bukan ternyata lagi Intinya Di Hacker One itu Di program Ubiquity Kalau dicek ya Leaderboard Hacker One Ubiquity sekarang Top 10 2024 Isinya anak-anak meta Semua ya Iya Anak-anak meta Dan nomor 1 Reputasi tertinggi adalah King Agil Gimana ceritanya King Agil Jujur ya Waktu itu kan sebenernya Aku tuh diajak Sama Bang Parasni Buat ke program Ubiquity Awalnya dia dulu yang ngajak Dia dulu yang main kan Di Ubi Nah yaudah Aku nyari juga disana Dan kebetulan Disana tuh Aku menemukan Sebuah Domain Yang Belum pernah disentuh Sama sekali Gitu loh Sama banyak orang Belum ada yang nyentuh Bahkan Bang Paras Yang udah main Dari tahun lalu pun Gak tau tentang domain itu Nah itu emang Pentingnya soal Ini ya Cari informasi Tentang target Nah disitulah Aku nyari-nyari Lumayan-lumayan Udah dapet berapa ya 10 10 bug Terus aku kasih tau lah Ke Bang Paras Ke beberapa temen juga Soalnya kan Ya mau gimana pun Dia yang ngajak kan Aku suruh Aku ajak dia Kesana Ke domain yang Kutemuin tuh Dan emang Banyak banget Disana Bahkan kayak Ada lah Si Ini ya Si siapa Si Indra Total dia tuh Dapet Sampai Berapa ya 20 ya 20 bug 20 bug Entah Berapa gitu 20 bug Lebih lah pokoknya Si Indra dapet 20 bug Lebih Si Bang Nur Dapet Kisaran Berapa ya 19 Kan 20 Lebih pokoknya Dan terus Kalau aku Total-total tuh Ada berapa ya Pokoknya 50 ada Lebih Sampai sekarang Reputasi berapa Bang Agil Infokan Reputasi Hacker One Reputasi Hacker One Ku yang Berapa ya All Time tuh 1500 deh Kalau gak salah Udah banyak lah ya Itu cuma dari Satu program Sebenernya Makanya Ubi tuh Disuruh Anak-anak metal Sampai Dia Tim Tim Internal Yang namanya T-Rex itu Dia bilang Kayak gini Bahwa Kita-kita itu Komplotan Iya Kita dibilang Komplotan Hacker Karena Sama-sama Dari Indo kan Kalau Dicari Asal Usulnya Ujung-ujungnya Kemeta-meta Juga Iya Sampai Dibilang Komplotan Dibilang Komplotan Pengen Memerus Duit Dengan Mencoba Ngelaporin Semua Kerentanan Yang ada Tapi Emang itu Rentan Gitu Kita Kita gak Kita gak Salah Sebagai Bug Hunter Ada bug Kayak gitu Di Ubi Ayo Aku aja Dapat berapa Total Idurnya Dapat 4 4 4 Idur Itu Idur Severyty Medium Kehike Terus Yang lain Logic Error Banyak Logic Error Berapa Logik Sekitaran Berapa Berapa Kayaknya ada 30 Gak deh Gak ada Sampai 30 Mana Banyak Intinya Banyak Kita cek Dulu Banyak yang Penasaran Teman-teman Yang Sering Nongol Di komunitas Di linkin Di twitter Dan lain sebagainya Mungkin Bikung Ini Si Z Agil Ini Bisa Meningkat Pesat Reputasinya Mungkin Penasaran Jadi Tadi Ya Dari kasih tau ya Kita spill disini Bahwa Dapat Suatu Target dari Ubiquity Salah satu Skop aset Ubiquity Yang Emang Gak disentuh orang ya Jarang disentuh orang Jarang Jarang Dia tuh Ama Ubiquity nya itu Sama si Ubi Di program Policy nya aja Gak ditulis kan Iya Bahkan di Iya tuh Dan Jujur ya Kalau Misalnya kalian Dorking Kalian itu Gak bakal nemu Gak bakal nemu Gak bakal nemu Supaya Ini gak bakal nemu Dan Kalau kalian Tau Gimana cara Aku nemu Kalian Sering-sering Baca-baca Tentang Kan Kalau di HackerOne Ada Profile Ada Apa namanya Ada tentang Si Targetnya Kan Gitu Kalian Baca-baca Jangan Kalian Baca Skopnya Doang Kalian Baca-baca Terus Kalau Bisa Lihat Update nya Kayak gitu Biasanya Ada Hal-hal Penting Disana Yang terlewatkan Seperti itu Iya Kadang kan Kita kan langsung Ngeskip Baca Skopnya Ini Skopnya Mana Yang Masuk Skop Mana Out Skop Sebenarnya Setelah Tau Ini Jadi Kita Kita Jangan Ngeskip Ngeskip Lagi Jadi Kita Harus Baca Satu Satu Barangkali Ada Skop Tersembunyi Yang Nggak Dimasukin Kedalam List Skop Bountinya Itu Bener Bener Jadi Sering Dicek Kalau Mau Cek Sendiri Ntar Tugas Dispil Disini Jadi Rahasia Pertama Bagaimana Bang Agil Bisa Meningkatkan Reputasi Dengan Sangat Cepat Lalu Yang Kedua Mungkin Dari Kerentannya Rata-rata Ada Kerentan Logic Error Berkedok Dose Sebenernya Sebuah Plot twist Kenapa Aku Masukin Logic Error Pada Dose Atau Apa Namanya Singkatan Dari Aduh Apalagi Aku Lupa Lagi Nah Ya Itu Aku Kenapa Masukin Itu Karena Biasanya Pada Perusahaan Perusahaan Itu Menolak Dose Biasanya Karena Aku Ngeliat Kayak Ini Template Semua Kerentanan Otopscope Itu Template Semua Kayak Ngelarang Dose Kayak Sama Semua Dan Aku Pengen Coba Aku Nemu Dose Cuman Gimana Supaya Analis Ini Tidak Membuat Laporanku Otopscope Jadikan Jadikan N.A. Aku Coba Masukin Bisnis Logik Error Sebenernya 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 Ini Gimana Melanggar Enggak Kalau Melanggar Cuman Kurang Etis Sebenernya Cuman Ya Gap Apa Juga Perusahaan Nerima Betul Yang Penting Validasi Sebenernya Itu Gak Jahat Cuman Manipulasi Pikiran Orang Di Program Dia Menganggap Kerentanan Dose Denial Of Service Otopscope Cuman Kita Ngakalin Nama Dose Kita Ganti Jadi Bisnis Logik Error Sebenernya Kalau Tertemuan Bang Agil Masih Ada Kaitan Ya Jadi Kalau Semisalkan Kalian Menemukan Dose Kalian Judulnya Masukkan Dampak Dari Dose Itu Apa Semisal Kalian Bisa Bikin Admin Ini Gak Bisa Ngeklik SSO Apps Kalian Bilang Aja Attacker Bisa Bikin Admin Gak Bisa Ngeklik SSO Apps Atau Gak Bisa Mengakses SSO Apps Kayak Gitu Kayak Gitu Dan Banyak Dose Yang Bisa Mati Fitur Dan Dose Sebenarnya Gak Apa Ya Banyak Banget Impact Gak Nge-lag Doang Kayak Bener Bener Banyak Impact Bahkan Aku Ada Kasus Dimana Aku Spill Aja Kan Di Program Itu Ada Yang Namanya SSO Apps Nah SSO Apps Itu Dia Dikret Sama Si Owner Kayak Gitu Dan Si Attacker Kalau Punya Roll Agak Tinggi Dia Bisa Ngedit Hal Itu Bisa Ngedit SSO Apps Tapi Dia Nggak Bisa Ngedelete Nah Dia Itu Bisa Masukin Sebuah Pilot DOS Yang Membuat SSO Apps Itu Dia Hilang Bukan Bukan Hilang Lebih Tepatnya Ketutup Ke Hide Semua Kayak Gitu Dan Bahkan Aku Cek Di Akun Owner Dia Nggak Bisa Lihat Lagi SSO Kayak Gitu Tapi Banyak Puan Untuk Dampak Dari DOS Ini Sof Itu kan Fitur Jadi Fiturnya Jadi Hilang Gara-gara Kita Ngetes DOS Tadi Mungkin Sedikit Tips Buat Teman-teman Jadi Sebenernya DOS Itu Mungkin Buat Yang Belum Tahu Mungkin Pada Mikir Langsung Pakai Tools Kalau Kita Ngetes DOS Nggak Kayak Gitu Kita Ngetes Dengan Input Contoh Ada Suatu Form Input Kita Bisa Masukin Text Atau Apapun Itu Kan Normalnya Kalau itu Secure Pasti Ada Limitasi Misal Di Youtube Itu Misalnya Kita Di Youtube Ada Fitur Comment Di Comment Itu Misalnya Ada Limitasi Kita Cuma Boleh Comment Maksimal 1000 Karakter Kalau Misal Di Fitur Comment Itu Nggak Ada Limitasi Wah Itu Udah Sasaran Empuk Buat Karena Kemungkinan Besar Valid Coba Masukin Pelot Yang Sebanyak Banyak Kalau Bisa Masukin 1 Karakter Text Itu Pasti 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 Mati Bukan Mati Pasti Nge-crash Itu Nge-crash Itu Pun Kalau Sampai Nge-lake Sampai Nge-crash Dan User Lain Juga Kena Dampaknya Yaitu Device Mereka Jadi Crash Itu Valid DOS Harusnya Karena Mau Nggak Mau Kan Si Server Harus Nge-load Text Yang Banyak Tersebut Kalau Kalau Misalnya Kalian Masih Bingung Tentang DOS Ini DOS Itu Simpelnya Kalian Pernah Tahu Tentang Viertex Yang Dibaca Apa Nah Kayak Gitu Dan Dampak Dampaknya Tiap Device Beda Beda Ada Sampai Harus Restart Sampai Dulu Kayak Gitu DOS DOS Kayak Gitu Gambaran Gampangnya Viertex 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 Pasti Pada Tahu Tahu Wah Ini Wah Ini Ini Wah Ini Kayak Bang Nur Kemarin Bang Nur Elastic Dapat 1500 Dari DOS sumpah dia tuh bisa bikin apa ya bikin semua fitur mati gitu betul itu DOS juga kacor juga ya selain itu dan lain-lain terus bisa dicoba juga bisa dicoba cuman cuman kalian harus pilih-pilih juga nih jangan kalian ngelapor DOS ke program yang gak boleh DOS bisa sih jadiin Business Logical Error aja kita harus dicek juga ya gak semuanya nerima kan di tes aja tapi ngetes aja gitu kalau misalnya kalian pengen ngetes dulu ya kalian bisa pakai akun tumbal kalau mau akun tumbal HackerOne berarti itulah ya rahasia kenapa bisa naik reputasi secepat itu ya pertama nemu aset skop yang tersembunyi dan yang kedua ngespam DOS berkedok Business Logical Error itu salah satunya gitu ya sebenernya pas awal-awal banget tuh aku nemunya ini ya apa namanya XSS HTML Inject disana tuh oh iya ya inget yang HTML Injectin kita nemu di satu tempat ternyata di semuanya rentan ya semuanya gila gokil banget itu itu lah battle royale ya mungkin ya anak-anak yang temen-temen yang gak join discord mungkin belum tahu nih silai battle royale gimana jelasin tuh gak gitu jadi battle royale ya tradisi ini tradisi meta dimana kita itu menargetkan satu program yang akan kita serbu rame-rame kayak gitu betul dan dampaknya bakal dibilang komplotan sama internal jelasin jadi kalo di meta forex sendiri ya battle royale udah ada tiga season ya iya tiga season lah season pertama tiktok kan iya tiktok season pertama tiktok itu pada gacor lah temen-temen kayak bang AMR iya terus bang Iman bang Oku bang Jeffrey si Jeffrey gitu kan si bang Jeffrey iya iya bang Nur Elpis ya disana cuman aku gak main di tiktok nah sama waktu itu gak main waktu itu masih fokus di tempat lain nah terus yang kedua elastik ini elastik ada program elastik ya program paling ngeselin sumpah bayangkan ya itu dari kita ya anak-anak discord ya total hampir 100 report ada kali ya dari kita semua lah iya ada ada kayaknya ada jadi 100 report itu yang diterima cuma dua cuman dua satu reportnya bang Razali ya temen-temen kalo tau itu kalo aktif di discord pasti tau namanya bang Razali sama report report saya satu lagi gitu valid cuma dua dari sekian banyak report yang valid cuma dua iya semua semuanya di apa ya kena duplicate kepada satu program satu program satu laporan laporan laporannya bang paras nih dupe gede ya jadi laporan saya valid nih satu terus sisa laporan yang lain kan ya ini kita spil aja ya karena tanda-tanda waktu itu kita dapetin itu privilege escalation ternyata nah sumpah waktu itu saya ada report privilege escalation tuh satu tuh valid itu dapet dibayar lah dibayar bounty terus yang lain kan pernah nyari privilege escalation semua nah yang dapet privilege escalation laporannya mereka dibikin duplicate semua iya kita gak raya lah laporan saya yang udah dibayar pun intinya sumpah kagak tau ya itu dia emang kagak mau bayar atau gimana gitu faktor banyak yang nge-report kali iya agak gitu lah dan dan pada dasarnya analis hacker one pun menyetujui bahwa ini tuh valid gitu loh betul bahkan udah di triage gitu loh padahal iya di triage di triage kan berarti kan tanda laporan kita tuh dianggap valid kan iya ketika masuk ke tim internalnya elastic informatif informatif duplikat duplikat not applicable kan ah kacau lah itu loh iya tuh loh iya tuh loh leaderboard naik turun kita ya iya tuh loh terus di minus dapet poin waktu itu tuh aku leaderboard tuh dari berapa ya dari empat puluhan naik sampai ke apa ya kelima belas kah kelima belas kah kelima belas tuh turun lagi turun lagi abis itu naik turun naik turun terus itu battle royale paling sudah guna sempat gak jelas asli itu pas puasa lagi ya pas puasa pas puasa satu bulan full kita hunting di elastic tuh berharap dapet THR iya tuh loh pengen dapet THR kan gila pas lebaran gitu ah tau-taunya mengecewakan udah gitu yang lucu lagi udah gitung bounty lagi kan waktu itu laporan udah ada 7 THR tuh iya tuh satu nih 500 500 500 wah ini lebaran dapet 50 juta ada nih hahaha ternyata dapet 0 ternyata dapet 0 ternyata dapet 0 ya ya Allah sifat oke jadi itu battle royale yang paling gak jelas ya iya di Meta Plus terus yang ketiga battle royale yang paling sukses sebenernya paling sukses paling kacor kedua ya terutama ya iya di ini Ubiquity jelas program tercinta itu aduh saking suksesnya pernah ya waktu itu di waktu bersamaannya kan Ubi si Tirek itu kan si Ubi itu kan dia kalau bayar kan barengan ya iya bayar barengan tiba-tiba bilang wah dapet 2000 dolar nih dalam waktu bersamaan berapa report terus bakal gilat berapa berapa iya tuh gila sampe sampe lagi voicenya malem-malem eh internal aktif gitu kan tung 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 langsung ada email 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 wah gokil gila iya lebih baiknya lagi tuh ya lebih ya mantepan lagi ya laporan dikasih bonus yang bonus Idor 500 dolar tuh itu gokil lah itu itu cerita juga tuh itu tuh saya dapet ya dapet Idor nih Idor bisa ngeliat informasi tiketnya orang lain kan itu informasi pribadi sih cuma bisa dilihat nah disitu itu dapet bountingnya itu medium kan medium maksudnya dibayar 172 dolar iya kan cuma sama tim internalnya Ubi yang namanya itu si Tirek dikasih bonus 500 dolar bountingnya itu 170 dolar doang cuma dikasih bonusnya 500 dolar dikasih bonus 8 juta gokil emang kurang baik apa coba ya main memang baik banget sih Tirek sumpah parah sih i love you Tirek program mana yang secepat Ubiquiti gitu ya eh tau tau kita upload ini langsung pada jerbu Ubiquiti nih gapapa kita lagi sekarang iya biarin lah ntar paling Tirek marah iya ini tadi kita gibahin program tepatnya di Soma Si Hacker One lagi kita lah padahal amat kan Tirek udah jadi my friend iya iya ngomong-ngomong tentang Hacker One mungkin perlu kita ceritain ga ya tentang Soma Si Hacker One boleh boleh deh ceritain ceritain dah lucu 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 ini berita ini sebenernya cukup viral ya di kalangan komunitas Hacker ya hmm terutama Buck Hunter sih yang memang fokus ke Buck Hunter ya Meta Forceic mungkin Discordnya harus diakuin salah satu alasan yang bikin Discord Meta Forceic makin rame itu adalah room chat Bug Bounty POC kan iya bener yang isinya itu adalah POC Bug Bounty kita yang real nih asli yang bener-bener asli setiap ada yang di resolve kita taruh disitu kita taruh disitu biar temen-temen pada bisa belajar terus ada suatu saat terus tiba-tiba pagi-pagi tuh inget banget tuh ya pagi-pagi baru bangun pagi nih lagi berangkat kan tiba-tiba dapet email itu kan udah tradisi para Buck Hunter kali ya tiap pagi bangun tidur nge-refresh email kan ya bener-bener refresh email ah apa ini nih Hacker One ada email dari Hacker One wah bounty nih kan mikirnya kan ternyata pas dibaca surat somasi bahwa metafor saya terciduk ngebarin POC ada yang ngelaporin ke Hacker One ya udah abis itu langsung ngercep tuh diberesin semua di private udah POC Bug Bounty udah gak bisa dilihat sama orang-orang sekarang kan iya tolong jadi ya sebenarnya sih emang kesalahan kita juga ya karena apa namanya salah juga nge-publish sebuah video POC gitu kan pada dasarnya kan emang video POC itu aset ini ya aset perusahaan ya udah termasuk aset perusahaan itu kayak gitu Ci jadi sangat disayangkan ya Bagi kalian yang mau nonton-nonton POC gitu ya Udah telat guys Udah telat? Tunggu aja dari dulu ya? Iya, jauhin dari dulu lah seharusnya Gitu lah makanya Iya tuh lah Itu lah, ya kalo ditanyain ya kita juga salah sebenernya sih Harus kita izin dulu Iya cuman Ya tau lah ya, kita izin lama banget, lama buset Izin lama, dan kita juga pengen nge-share ilmu kan Untungnya udah banyak yang sempet pelajarin ilmunya Ngambil ilmunya kan Terus dipraktekin di real case Dan Alhamdulillah banyak yang dapet bonti ya Iya banyak banget tuh Pokoknya temen-temen yang sering aktif di Discord tuh Ya mungkin yang dadinya tadinya belum jago Sering voice, sering nimbung di Discord Lama-lama jadi jago kan Dapet bonti Jadi kece-kece semua dah sekarang gila? Iya gacor-gacor lah udah Apa itu VDP? Bercanda-bercanda Bak bonti kita main VDP lah anak-anak metaforsek sekarang kan Iya Sekarang udah ada Itu lah Buat ya nanya Kapan VOC bak bonti balik? Aduh Kapan-kapan kayaknya Kapan-kapan betul Ini nggak bisa jawab kapan Cuma kapan-kapan Iya Soalnya gimana lagi ya Memang itu udah kebijakan dari Sananya tuh loh Mungkin pernah benet bontinya ditarik ya Iya lah Jangan Kayak gitu Sebenernya Jujur lah Kalau misalnya kalian nonton-nonton video gitu Entah dari meta Entah dari channel lain Entah dari Legislative Security Sebenernya dari Apa ya Sama-sama sebunga sih sebenernya Teknik-tekniknya Seperti itu Cuman Apa ya Kalau dalam bug hunting tuh Yang penting tuh tekunnya sih sebenernya Kalau untuk segi teknik ya Segi teknik itu Hampir-hampir sama-sama aja Sebenernya gitu loh Kayak gitu Emang sama sih Karena emang Gimana ya Kesalahan orang pertama kali main Di Ini ya Di platform gitu ya Mereka tuh minder Minder untuk Nyari di platform tersebut Dan beralih Mencari di luar program Di luar-luar platform gitu lah Kayak gitu Karena Mereka tuh berpikir bahwa Kayak wah ini Apa namanya Perusahaan ini udah banyak yang cari Udah pasti fix aman Udah pasti fix secure Kayak gitu Padahal enggak Kayak udah Iya Kayak Pasti ada lah Gitu Karena Seperti kalian tahu Bahwa sebuah website Atau sebuah perusahaan itu Akan selalu update Dan bakal ada muncul fitur-fitur baru Kayak gitu Iya Siapa tahu kan Kita dapet fitur baru Yang belum pernah Dites sama hacker lain Iya Betul Jangan pernah menganggap Kita hunting di suatu program Kita mikir Bugnya udah abis Iya Jangan Karena Pasti ada aja ya Mungkin ya Tiap saat aja lah Kita Juga Kalau bisa Kalau hunting Kita fokus di satu target aja Misal Sebulan Dua bulan Fokus di perusahaan sama tuh Target misal Kita dalam Dua bulan Fokus hunting di tiktok Terus kalau bosan Barulah Pindah-pindah dikit Itu Kalau bisa Dipertahankan lah Di satu target Jangan pindah-pindah mulu Kalau pindah-pindah mulu Nanti ujung-ujungnya itu Kita malah Harus pelajarin aplikasinya Dari awal Harus nyari tahu Function-function Di aplikasinya itu apa Requestnya kayak gimana Itu kan lama lagi ya Sedangkan kita Kalau hunting aja Hari pertama tuh Kita habiskan Waktunya itu bukan Gak langsung Eksploitasi bug itu Enggak Justru kita pelajarin Aplikasinya dulu Kayak gimana Ada fitur apa aja Ngeceknya kayak gitu Biasanya Kalau Awal-awal ya Disarankannya begitu Jangan sering-sering Ganti target lah Intinya Dan Selalu tes semua fitur lah Jangan berpikir Fitur ini udah secure Jangan Pasti Ada aja Dicek aja lah Semua fitur yang ada Sekecil apapun Sekecil apapun fiturnya Tetap harus dicek Serius Walaupun itu Fiturnya cuma buat Nge-on-offin doang Tetep cek Betul Kayak gitu Jangan dilewatin lah Satupun Masti ada Jadi emang Syaratnya emang Bener Kayak tadi Bang Paras bilang Apa namanya Harus Fokus kepada Satu program Kayak gitu Jujur aku pun di Ubin ya Sekarang tuh udah Berapa bulan ya Ada kayak Empat kayak Iya segituan Empat bulan disana Dan aku Gak 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 pindah-pindah Pindah sih sebenernya Gitu Kalau misalnya Jenua aku pindah Ke ByteDance Atau ke Apa namanya Ke beberapa Private program yang lain Seperti itu Gitu sih Betul Betul Setuju Setuju Jadi Jangan sering-sering Pindah-pindah juga lah Pindah boleh Cuma jangan Sering-sering Jadi itu ya juga Bisa dibilang sebagai Salah satu kesalahan umum ya Para bahkan terpemula Nah itulah Mungkin kalau bisa kita simpulkan Yang pertama Jangan pernah takut Men di platform Apalagi hacker one Jangan takut Karena emang sebenernya Gak semenyeramkan itu sih Ya Benar Terus yang kedua Jangan sering-sering Genti target Fokus aja Coba di satu target yang sama Sebulan Dua bulan Gitu lah Pasti insya Allah Nemulah Kalau difokusin Karena kan kita udah Semakin familiar gitu kan Dengan aplikasinya Benar Terus yang ketiga Apa lagi ya tadi ya Oh iya Yang ketiga itu Kita juga Selain nyari kerentanan Kita juga pelajari juga Aplikasinya kayak apa Biar tau fitur ini dimana Fitur ini dimana Terus dari Mempelajari suatu fitur Kan kita bisa tau nih Wah ini fitur ini Bisa kita tes dengan ini Misal bisa kita tes dengan IDOR DOS Dan lain sebagainya Mungkin kalau disimpulkan sih Kayak gitu ya Untuk Teman-teman yang baru pengen Mulai bug bounty Ini gak terlambat kok ya Masih bisa banget lah ya Masih terbuka Iya masih Wah masih buka banget ya Banyak banget Program-program baru Perusahaan-perusahaan baru Yang masuk kayak keruan Itu banyak banget Kayak gitu Terus gue juga kan Fitur nambah-nambah terus Gitu kan Kayak gitu Jadi emang apa ya Aku pun ya Aku sebelum masuk ke dunia bug bounty Itu merasa seperti kalian juga Gitu bahwa Wah ini Kayaknya udah Udah secure Udah banyak orang yang nyari Udah banyak orang yang Lebih jago dari aku Lebih Lebih duluan nyari Kayak gitu Kayak udah Udah gak ada harapan Untuk masuk program Di hacker one Gitu kan Tapi Semenjak aku Ngeliat Ini ya Ngeliat beberapa orang Indonesia Juga yang Bisa gitu loh Aku mulai terpacu Gitu kayak Kok diri aku ini gak bisa Kenapa dia bisa Kayak gitu Logika simpelnya gitu Logika simpelnya gitu Jadi Dia aja bisa Seharusnya aku juga bisa Kayak gitu Emang Emang Untuk awalan Emang susah Gitu ya Aku tau juga Gitu pun Bahwa hunting tuh Tidak Tidak semudah Ini ya Tidak semudah Kita nyari-nyari Di lab kayak gitu Tidak semudah Seperti itu Gitu loh Ya tapi namanya juga Proses Karena kita harus Percaya sama proses Seperti itu Jadi Ya harus tekun aja sih Sebenernya Kalau hunting tuh Betul Sama juga Kalau bisa sih Kadang kalau hunting Sini kan jenuh ya Cari temen Ya bener Bener-bener Terutama di Di Meta Iya Jujur Itu Itu bagus banget Sumpah Itu tips Menurutku itu Tips yang harus Di Diutamakan ya Itu masuk ke komunitas ya Terutama Kalau bisa Di komunitas Meta Yang fokus ke baga hunting Kenapa aku bilang Harus Kita harus Masuk ke komunitas Supaya kalian itu Ada sebuah pacuan Ada sebuah semangat Untuk melakukan hunting Karena kalau Misalnya kita sendiri Anggaplah aku sendiri Hunting gitu ya Kayak Males gitu Jadinya tuh Kayak gak ada pacuan Gitu loh Kalau misalnya Sambil voice nih Sambil voice Sambil hunting Tiba-tiba ada temen Yang bilang kayak gini Wih dibayar Wih cair Gitu kan Wih dapet bug nih Kayak diri tuh kayak Dia bisa dapet nih Aku juga harus nyari lah Harus lebih semangat Gitu Jadi supaya Supaya ada mood Gitu loh Jadi kayak gitu Jangan sam Jangan sampe Kalian gini Jangan sampe Kalian berpikir kayak Wah dia udah 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 dapet Wah langsung ngedrop Jangan Jangan kayak gitu Kalau bisa Kalau bisa Kalian tuh lebih semangat Gitu kayak Lebih Lebih kuat lah Gitu Kayak aku pun harus bisa Kayak gitu Sangat setuju 100% setuju Selain itu juga Dengan kita nyari temen hunting tuh Itu bisa gak bantu kita juga sebenernya Terutama Ya Ekskalasi bug ya Kayak contoh aja lah Iya Kalau di discord Metaforce itu kan Kita ada ya Pakarek CSS ya Mungkin Ya Namanya Bang Zaid ya Ada Bang Zaid itu Baru dapet Baru dapet Baru banget dia dapet CVE di microsoft ya Nah itu dia terus Sering dapet XSS juga Di tiktok Ya mungkin Kalau temen-temen yang aktif di komunitas Pasti kenal Bang Zaid Terus ada lagi yang namanya Bang Satria Itu dia juga jago banget ya XSS ya Iya jago-jago Kalau di komunitas ya Di circle komunitas Metaforce Misal Kita nemu Indikasi XSS Contoh lah HTML injection gitu ya Kita nemu HTML injection Biasanya Kalau kita bingung bypass ya Langsung tuh Buru-buru DM Bang Satria Atau Bang Zaid Bang tolong Bantu ekskalasi dong Bantu bypass Wafnya dong Bantu naikinnya dong Gimana Nah itu kayak gitu tuh Iya Buat Naikin ini Impact bug Atau misal Kita nemu Idor Tapi gak tau Cara nyari ID-nya gimana Terus kita bisa minta tolong Yuk bantuin cari ID ini Yuk nanti kalau Dapat kita collab Kayak gitu Ya kemarin-kemarin pun Lalu ini Apa namanya Collab sama si Bang Zaid Jadi aku nemu Idor Dan ternyata dia tuh Nemu XSS Cuman masih self gitu Nah Dia digabung lah Dengan Idor aku Jadi Si Apa namanya Si Idornya itu gak self lagi Dan bahkan itu bisa ke Ini ya Bisa ke ATO Atau Kayak Mantepet gitu loh Dan jujur emang Terima kasih banget ya Terutama buat Bang Satria Bang Zaid Dan beberapa teman yang lain Bang Nur dan lain-lain Kayak Udah apa ya Udah ngebantu lah Kayak Kalau misalnya aku lagi bingung gitu kan Udah Udah nemu nih Ada sebuah Sebuah indikasi nih Bahwa ini bisa HTML inject gitu kan Nah aku bisa Ini apa namanya Bisa minta bantu ke mereka Kayak gitu Kayak aku sering banget deh Minta bantu ya Terutama ke si Bang Satria Atau aku sering banget Kedih ya Betul Oke Itulah Jadi Pentingnya komunitas Jadi komunitas juga Sangat penting Jangan diremehkan juga Sebenernya ya Untuk komunitas Bahkan di komunitas aja Orang Ada yang namanya Yang apa ya Yang bisa dibilang tuh Dia baru banget belajar Dengan dia join komunitas nih Join discord kita Join voice Sering nimbrung Lama-lama dia jadi jago Jadi paham Terus jadi dapet bonti Nah ini juga Apa ya Juga sedikit Bocoran aja ya Kan di metaforsi kan sekarang PwC bakbun di kan udah hilang tuh Udah mustah Masih ekeruan Tapi terkadang Di voice Kita tuh masih sering Ngeshare-nggeshare dikit ya Tips-tips gitu Jadi mungkin kalau misalnya Ada waktu luang Bisa join aja tuh Di voice discord metaforsi Kita ngobrol-ngobrol Ini aja kita Recording aja di discord metaforsi Ya Iya Ini di discord Kalau di jack aja tuh Room voice kita berdua lagi ngobrol Tapi di lock Jadi ya Itulah Komunitas juga Jangan dispelekan Karena itu Penting banget ya Penting Serius Oke Ini kita ngobrol udah berapa lama bang Udah 56 menit Udah lama juga ya Kita ngobrol dari mulai Bahas meetup Terus bahas VDP Terus apalagi ya Eh banyak lah pokoknya Banyak banget Mungkin next aja juga nih Info juga buat temen-temen Di metaverse yang nonton di youtube Mungkin kedepannya kita akan banyak juga nih Konten-konten ngobrol-ngobrol kayak gini Bahkan nanti konten-konten live streaming Nanti juga bisa Sama Bang Agil ntar barengan ya Dan lain sebagainya Nanti info aja Pengen ngundang siapa kita Ngobrol-ngobrol jadi Ini opening pertama kita Eh opening Apa Pembukaan video kayak gini pertama Ngobrol-ngobrol lah ya Sama Bang Agil lah ya Iya sorry Kalau misalnya agak-agak kaku Atau gimana gitu Soalnya mbak Ini ya Pertama kali Kita record Di voice Kayak itu Nyalur ngidul disini Disini harus lebih dijaga Dikit gitu kan Jadi gimana ya Oke Jadi mungkin kita tetep aja ya Biar gak kelamaan juga nih Videonya Lama kan hampir sejam Video terpajam Meta ya Di Meta Forcek Oke jadi Lutupan dong Mereka closing Kata-kata hari ini dong Oke kata-kata hari ini Jangan main VDP Paham Gak gisah 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 Semangat ini temen-temen yang juga Main di Cisar gitu Mumpun sertifikat Gak apa-apa Semangat Tapi harus coba buckbondi juga Iya bener-bener Jangan start disitu-situ aja Nanti ilmu nya gak berkembang Semangat juga Coba ingin buckbondi nih Pasti ketagihan Pasti lah gila Kalau misalnya udah masuk ke buckbondi Itu langsung Sudah meninggalkan VDP Oke Mungkin Kayak gitu aja ya Untuk video kali ini Oke Terima kasih temen-temen Abis Terima kasih semuanya Dadah Dadah Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.